Sudara terima kasih yang masih bersama kami dalam Kompas Aceh. Kota Pandai Aceh mulai marak terpasang baliho calon presiden maupun calon legislatif tertentu yang bakal maju di pemilihan umum 2024. Panitia pengawas pemilu Aceh menghimbau agar peserta pemilu menahan diri untuk tidak mencuri start kampanye meskipun sosialisasi diri tidak dilarang. Sepanjang jalan Teguh Iskandar-Lamte, oleh kareng mulai banyak terpasang baliho paupun spanduk calon presiden maupun calon legislatif tertentu yang bakal maju di pemilu 2024, padahal masa kampanye belum dimulai. Selain baliho calon legislatif, juga terpampang baliho paupun spanduk berupa foto calon presiden Adis Beswedan dan Prabowo. Menurut Panwasli Aceh, tahapan pemilu saat ini belum masuk kategori pencapresan karena pendaftaran calon presiden dan wakil presiden akan dibuka pada November 2023 mendatang. Sehingga belum ada penetapan calon presiden yang resmi maju mendaftar ke KPU RI. Panwasli Aceh menghimbau agar peserta pemilu menahan diri untuk tidak mencuri start kampanye. Meskipun sosialisasi diri tidak dilarang, namun jika keberadaan spanduk dinilai mengganggu atau mengotori jalan, maka Panwasli akan merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk menertibkan baliho maupun spanduk itu. Melihat juga kita persyaratan-persyaratan dalam kampanye, karena ini juga masih belum tentukan sebagai jadwal kampanye, kita juga tidak bisa serta-merta memaknai itu sebagai kampanye, melainkan itu sosialisasi diri. Selama dia tidak ada ajakan untuk memilih, lalu kemudian tidak ada visi-misi, itu akan kita anggap sebagai sosialisasi diri. Tapi untuk menjaga agar semua calon peserta pemilu, baik itu anggota DPR, calon anggota DPR, maupun calon presiden tertentu, misalnya agar terjadi rasa keadilan, kami menghimbau untuk menahan diri dari tidak melakukan kampanye, melainkan silakan melakukan sosialisasi diri yang diperbolehkan menurut peraturan perundang-undang. Meraknya Spanduk maupun Baliho yang beredar saat ini masih digolongkan pada sosialisasi awal dari partai politik maupun kontestan pemilu. Meski demikian, dalam sosialisasi itu tidak boleh ada nomor urut partai maupun nomor urut peserta pemilu, penjelasan visi misi dan arahan maupun ajakan untuk mencoblos. Spanduk atau Baliho itu hanya boleh terpampang wajah dan nama kontestan. Hal ini sesuai dengan Aturan Kanun Aceh No. 12 tahun 2016 tentang Pilkada Aceh, yang di dalamnya mengatur tentang tata cara pemasangan alat peragak kampanye yang tidak mengganggu tata ruang kota atau kabupaten setempat.